Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bosku jumpa lagi bersama channel asan media dadapayam Oke dalam video kali ini saya akan memperlihatkan ini ya bahan bonsai sisir nah bisa kita lihat bos ini baru saja saya bongkar dari pot dari penanaman dulu ya dan akar serabutnya ternyata sudah banyak sekali ini sudah ingin saya sendirikan tadinya saya tanam bersama bahan serut Hai ini bos ini juga sebenarnya tumbuh tunas nah daya hijaunya ya tapi dari segi akarnya saya lihat belum banyak banget jadi saya cabut aja bos yang ini malah sudah banyak sekali akarnya jadi pertumbuhan dan akarnya banyak cepat yang ini ya oke bosku akan kita pindah pot dulu kita sendirikan ya kita tanam dulu nah akan kita tanam serutnya kita sendirikan disini saja bos eh terserah ya mau hidup apa enggak ya soalnya ini juga enggak tumbuh-tumbuh akar ya kalau hidup ya Alhamdulillah nanti kita rawat kita taruh di tempat-tempat yang apa potnya tuh saya memang sebegini ya bos saya pakai pot-pot yang sederhana sebelum pindah pot saya pakai apa saja saya pakai ya jadi banyak juga yang komen katanya enggak modal ya memang enggak modal justru enggak modal itu ya kita buat bonsai itu enggak perlu modal mahal-mahal ya cukup sederhana dan nanti kalau memang sudah subur baru kita pindah ke pot terserah mau pot yang mahal atau buat buatan sendiri ya bos jadi memang enggak modal enggak apa-apa kalau di komen enggak modal enggak apa-apa ya ya sekarang kita tanam yang ini bosku ya pakai pasir bangunan ini ya atau pasir malang juga boleh ini pasir bangunan seperti biasa pasir yang lembut ini sangat cepat sekali merangsang pertumbuhan akar serabut jadi lebih cepat ya Oke sekarang kita tanam total ini tadinya bersatu ya di dalam pot ini tapi saya pisah menjadi sendiri-sendiri supaya mandiri ya bos Oke sekarang selanjutnya akan kita siram pakai air kita siram dulu bosku supaya bersih ya supaya kelihatan nanti akarnya dan ini untuk sementara ini akan saya tanam seperti ini dulu ya kedepannya akan saya angkat lagi untuk sementara ini segini saja selanjutnya kita buang duri-durinya dulu bos karena sisir ini durinya sangat kecil dan panjang ya tajam sekali ya jadi kita gunting sedikit-sedikit dan kita buang ranting-ranting yang kira-kira tidak perlu selanjutnya kita potong durinya sedikit-sedikit nah ini durinya Oh mantap panjang-panjang sekali bos Oke selanjutnya kita melakukan wiring ini belum saya pruning ya jadi coba saya wiring langsung tapi nanti ujung-ujungnya juga saya gundulin ya bos saya cuma mau coba wiring tanpa pruning seperti apa hasilnya ternyata durinya itu sering menyocok tangan ya sebelumnya eh maaf ini suaranya lagi enggak enak badan jadi suaranya enggak serak-serak basah enggak apa-apa ya eh ada yang bilang katanya hidungnya dimampetin terus ngomongnya kayak Squidward gitu ya bos ya nggak papa itu cuma bercanda ya memang suaranya karakternya seperti ini dan kita lanjutkan wiringnya kita lanjut sampai pucok ya bos saya menggunakan apa mewiringnya ini dengan ranting-ranting yang seadanya ya yang ada di sini ya saya saya wiring gitu saja ya bos yang kira-kira tidak panas ya saya potong gitu saja jadi ini murni eh tunas dari dongkelan Oke selanjutnya seperti apa bosku hasilnya kita lihat eh hasilnya Oke simak terus videonya cekidot selamat menikmati 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 selamat menikmati